nah ini buah semua ini sahabat tani ini karena panas dan tidak kelihatan karena ini adalah cabe rawit hijau ya tapi disini Alhamdulillah sangat-sangat ngerimbel macam ini ya Halo sobat tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Ronnie jenggot di dalam kesempatan video kali ini ya sobat tani yaitu saya akan memberikan sedikit tips atau cara yaitu membuat pesticida alami atau pupuk organik cair yang mana terdapat di sekeliling kita bahwa kita hidup di desa seperti macam ini ya bahwa sekeliling kita ada banyak sekali pupuk-pupuk organik cair yang hebatnya tak kalah dengan pupuk mutiara atau pupuk kimia sahabat tani makanya kita untuk mengirim biaya untuk membeli pupuk kimia di era zaman sekarang pupuk sudah melunjak tinggi harganya makanya kita sebagai pecinta tanaman entah itu dalam polybag atau dalam pekarangan yang sempit misalkan dalam polybag atau boleh diaplikasikan di lahan yang luas ya sahabat kita memanfaatkan barang sekeliling kita untuk yaitu membuat pesticida yang sangat ampuh mari kita sobat tani yaitu untuk melihat apa saja bahannya yang dari sekeliling kita nah sobat tani disini yaitu menggunakan memanfaatkan dari sekeliling kita ya yaitu termasuk bahan-bahannya nah disini saya itu saya menanti akan menggunakan dari daun singkong karet ini ya disini di desa saya namanya daun singkong karet nah ini dibuat dimanfaatkan nanti untuk bahan pesticida alami atau pupuk organik cair ya yang mana disini sangat bagus manfaatnya yaitu juga mengandung kalium nitrogen fosfor dan juga unsur-unsur hara lainnya dan disini nanti saya akan mengambil beberapa lembar saja ya nah disini nanti saya ambil Hai macam ini nah secukupnya saja ya Hai nah yang mana manfaatnya daripada daun singkong ini yaitu untuk melebatkan pembuahan dan perangsang pembuahan dan pembungaan ya dan juga untuk mengantisipasi dari hama-hama nah udah macam ini secukupnya ya sahabat tani ya Oke sobat tani disini ya tadi saya sudah ngambil beberapa lembar macam ini ya dalam kandungan daripada daun singkong ini ya sahabat ya yaitu ada zat gisi yaitu karbohidratnya 7,1 gram proteinnya 6,2 gram lemaknya yaitu 1,1 gram ya sahabat tani ya dan kalsiumnya yaitu 160 miligram fosfornya 99 miligram ya dan zat besinya yaitu juga 1,3 gram dan disini nanti saya mik dengan namanya kunyit ini nah ini pakai kunyit sahabat tani yang warnanya kuning ini juga bahan rempah dari dapur kita ya dan disini manfaatnya kunyit tersebut juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman yang mana kunyit adalah salah satu tanaman jenis rempah dapur yang sering kita temui selain untuk memasak ternyata kunyit ini juga ampuh buat tanaman ya sahabat tani ya yaitu untuk membuat cabai itu rimbun dan berbuah lebat dan juga mampu mencegah hama seperti hanya lalat buah bercak daun anti jamur di musim-musim macam ini ya kita manfaatkan itu dari kenyit saja tanpa bahan kimia dan juga bisa mengatasi daun keriting pada tanaman cabai ya dan cara membuatnya sangat mudah dan ini pun mudah dicari ya sahabat dari sekeliling kita ini daun singkong dan juga teman-teman nanti saya akan tumbuk biar halus ya untuk menghaluskan karena disini saya orang desa macam ini dihaluskan terlebih dahulu oke sobat tani kurang lebihnya macam ini ya dan boleh menghancurkan atau menghaluskan yaitu memakai blender pun enggak masalah ya disini saya memakai alat manual kurang lebihnya macam ini nanti dimik dengan kunyit ini ya disini saya hanya menggunakan kunyit tiga siung macam ini ya untuk menghaluskan kunyit ini saya memakai parut juga oke sobat tani kurang lebihnya juga macam ini ya untuk menghaluskan disini saya juga siapkan air kurang lebih 10 liter ya 10 lembar tadi saya masukkan dalam air macam ini masukkan semua juga kunyitnya tadi tiga siung ya dicampurkan macam ini kita aduk-aduk didiamkan terlebih dahulu untuk mengistirahkan air tersebut dengan bahan-bahan tadi ya nah oke sobat tani disini sudah 10 menit ya disini nanti saya mengaplikasikannya yaitu lewat penyemprean ya dan disini perbandingannya untuk mengaplikasikan 1 banding 1 karena disini encer ya tadi sudah 10 liter ya sahabat tani ya tadi saya sudah isi 1 liter air tawar ya perbandingannya 1 banding 1 karena tadi disini sudah encer ya pakai air 10 liter nah lama guys macam ini kita saring nah oke sobat tani cara mengaplikasikannya sangat mudah tinggal semprotkan macam ini ya nah dari pesticida alami tersebut tadi kita semprotkan macam ini dilakukan satu minggu sekali dengan rutin nah untuk melebahkan buah berkali-kali lipat ya alhamdulillah tanaman saya buahnya macam ini ya Nuh Masya Allah dilakukan yaitu sebaiknya sore hari dan pesticida tersebut ya sahabat tani tidak hanya diaplikasikan pada tanaman cabe saja boleh diaplikasikan pada tanaman tomat yaitu sayur-sayurannya kacang terong ya sahabat tani ya dan boleh buah-buahan dan boleh dan boleh di aplikasikan pada tanaman yaitu alpokat dan ini juga boleh di aplikasikan yaitu dengan secara kocor ya sahabat tani ya nah dalam satu polybag macam ini saya kasih setengah jibur nah setengah jibur bagi-bagi dua macam ini ampas-ampasnya ini pun nggak apa-apa ini suka sangat bagus itu pengotoran juga satu minggu sekali ya sahabat tani ya oke sobat tani ini tadi sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabe walaupun dalam pekarangan sampit atau dalam polybag macam ini ya dan ini boleh di aplikasikan pada tanaman yang luas seperti hanya di ladang ya oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanyalah saling berbagi dan cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati